Hai semua, kalau di video sebelumnya kita udah bikin kulit kue susunya dan sekarang kita mau bikin isiannya Flavanilla yang creamy, milky, berasa banget susunya dan yang pasti manisnya pas, pokoknya enak banget Yuk kita mulai, oh iya seperti biasa untuk detail bahannya udah aku tuliskan di description box ya Pertama kita campurkan gula pasir, meisena, garam, susu UHT dan 2 butir kuning telur Kemudian kita aduk merata hingga meisenanya larut dan kuning telurnya menyatu Di sini posisi api kompor belum menyala ya Setelah semuanya tercampur rata dan sudah tidak ada andapan meisena di bawahnya, kita dapat nyalakan api kompor Masak dengan menggunakan api sedang, sambil terus diaduk Nah ini bisa dilihat adonannya sudah mulai mengentah, terus diaduk ya, jangan ditinggal Dan setelah semua adonannya mengentah, kita dapat tambahkan butter dan pasta vanilla Matikan api kompor, aduk adonan hingga butter larut dan tercampur rata Di sini aku tambahkan rung, ini opsional ya, bisa ditambahkan bisa enggak Kemudian kita bisa pindahkan wadahnya untuk didinginkan dan ditutup dengan plastik wrap hingga mengenai adonan Supaya adonan tidak berkulit Kemudian kita dapat simpan di dalam kulkas kurang lebih selama 3 jam Nah ini setelah keluar dari kulkas, kita dapat mixer supaya tidak menggumpal Dan supaya adonan lebih creamy Nah, flavanilanya sudah jadi Kita dapat masukkan ke piping bag Kemudian kita dapat isikan ke dalam kuesusnya Nah, ini aku isinya, enggak sampai keluar-keluar supaya nanti enggak berepotan di luar Seperti biasa, susnya kita kemas dengan plastik OPP dan ditambahkan stiker Yuk dicobain